yang mahal kan apaan ini? ini tuh, 1 kgnya 360 1 kg nih? iya, habis berapa kg? kayak sampean sak ngertosin loh kayak kira-kira sekitar 1 karung, 25 1 karung, 25 kg tapi baik pokoknya, kalau modal minim, datang 240 seharga apaan sah? 250 juta ya? iya masuk ibu kalau ini pak, peserta yang datang dari mana saja pak? kalau cuma khusus di daerah merotos saja atau di daerah-daerah lain? iya, ketika alkohol ini bisa dari Malaysia biasa dari Arab-Arab juga ya, tinggal lebih banyak lagi dari sampai itu Bali juga ada dari Jakarta juga ada halo teman-teman semua berjumpa kembali dalam video Arno Channel bagaimana kabarnya? semoga yang sedang menyaksikan video kali ini dimanapun anda berada dalam keadaan sehat dan bahagia dan jikapun ada yang sakit semoga diberi kesembuhan amin jadi teman-teman jadi teman-teman kami sedang berada di Kabupaten Gelubukan Kota Purwodadi dan sekarang kami sedang dalam perjalanan ke Desang Roto yang berada di Kecamatan Gubuk dan di video ini kami ingin meliput sebuah acara keagamaan umat muslim terbesar di Jawa Tengah teman-teman yang disini biasa dikenal dengan haul atau memperingati wafatnya ulama besar yang berada di Desang Roto untuk itu ikuti terus perjalanan di Arno Channel kali ini Tiba di Desang Roto terlihat jalanan di sekitar masjid sudah terpasang terpal berdekorasi untuk pelaksanaan acara berada di dua titik lokasi yaitu di Masjid Jami Sirojudin dan Musola Muftahul Huda ada yang unik di Masjid Jami Sirojudin ini teman-teman adanya masjid di dalam masjid ya di dalam masjid megah bangunan masjid ini ada bangunan masjid dari kayu kuno peninggalan Kiai Sirojudin yang masih kokoh digunakan jamaah sampai sekarang berlanjut ke Musola Muftahul Huda agak aneh memang tampilan Musola di Desang Roto ini yang ukuran bangunannya lebih besar daripada bangunan masjid di Musola ini teman-teman bisa melihat kesibukan para pekerja seni dekorasi dibantu santri menghias dideng ukir berlapis cat menyerupai emas terlihat mewah dan megah ya teman-teman konon biaya dekorasi ini mencapai ratusan juta rupiah yang digunakan dalam acara ini satu bulan pengerjaan pengerjaan satu bulan ini detail-detail ini satu bulan sampai hari ini satu bulan berlalu ini tahun kemarin oh berarti ano 30 hari kerja waktu 2 minggu buat sekali disimpan ngeteng mas ini masih disimpan nanti kan pindah-pindah pak eh misalnya simpen sih misalnya jenisnya nyesak nol mas mas lo ingin nanggap putar-putar jenisnya nah ini sakit ini khusus tinggal acara call atau nikah-nikah nikah ya juga sama nikah ya pre-rending kembang tapi ya sama konsepnya beda konsepnya tapi gak semua menjauh yang model mewah itu gak ya ya syukur-syukur teman-teman gak ada biaya gak ada buat usaha juga ini biayanya bener ini pembuatan sampe ngetos nah ini mas masalah nominal ini biasanya kan harga tergantung harga pasaran bagi ini mahal kan kapan ini ini 1 kg nya 360 1 kg nih iya habis berapa kilo kayak sampean sak ngetosin loh kayak kira-kira 1 karung 25 kg 1 karung 25 kg 1 karung 25 kg pokoknya kalo modal minim di atas 250 juta seharga apaan sam 250 juta ya iya maksudnya 1000 ya kan kenapa mas udah pantatnya kalo yang snobol itu kan terdak alvitrol itu malah istimewa lebih dari ini kalau disana ini aku ngompa atau dibiayain lalu lalu itu yang lebih 30 bulan lagi 30 bulan nah kita besok mamanya buat sekali disimpen kita nyimpen pihak sini atau pihak kreatif ya pihak kreatif pihak kreatif disimpen lagi kalau misalnya pesantri yang ingin buat bisa 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 tapi kan temen-temen kan ayolah kerja barang siapa yang ingin tenaga mungkin ini ini dari tim kreatifnya ini berapa orang mas ini dari tim kreatif wah ini timnya di kakak ada Jeporo yang itu nggak atas nama Gendel itu ada yang santri-santri itu ini santri nggak itu aku nggak buatkan dilebut no tim kecuali nih misalnya kan proses belajar tapi misalnya santri nggak ada tim tiambak tim dekor kondok berarti ini berarti itu yang ringan-ringan caranya santri-santri di PNH Alhamdulillah pun nggak ada tim nggak ada dekor jadi tarik beli rasi lah jadi ini caranya pengen gamen ini hubungi masnya nggak bisa misalnya mas aku pengen penting modal pokok jeneng ini gaya cara pengajian apa gaya cara itu kawinan itu kan dengan biayanya yang seharusnya kalau ini kan punya dekor wilayah ini artinya sampean mbak cuma ada motif-motifnya sebuah sawah bikinnya ini sebuah sawah mbak sebuah sawah sebuah sawah sebuah sawah sebuah sawah sebuah sawah asli pun sebuah sawah sebuah sawah sawah Barat Jawa Timur sawah Barat Jawa Timur sawah Barat Jawa Timur menatap di? Boyulali oh kita kira ada orang-orang disini nggak, nggak asli disini cuma ini anak hitmalah jadi misantren disini oh nyantren disini ya tukang sapi lalu ini istadu istadu Ali Warso oh oke apa sih apa sih misalnya lu kalau ada pengen-pengen buat acara isah pernikahan bisa bisa biasanya kan minta gambar bisa ada ada katalognya ya kan analog ada versi gedung apa versi kampung tapi misalnya di tersenanya tapi ini kalau di hall ini khusus kalau yang disini 250 juta ini belum yang dimajit itu beda lagi oh beda lagi kayaknya nah kalau yang di masjid itu gandengenya yang itu kan satu-satu tona cuma bisa diputer-puter oh gitu berarti ya apa ya kerjasama ini bisa diserasikan gitu terus bikin satu gambar tapi bisa diserasikan berarti 250 juta cuma sini dong iya belum di masjid misalnya kok mas aku mikir desain satu gambar ada dana sekian paling berapa meter per meter itu kok 1 meter kurang lebih sekitar 17 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 per meter bikin motif seperti ini tergantung motifnya acara hall di desa ngeroto ini diikuti oleh jamaah al hikmah dari berbagai penjuru daerah bahkan menurut penuturan salah satu warga jamaah al hikmah juga datang dari luar negeri untuk mengikuti acara hall di desa ngeroto ini para jamaah yang datang dari luar daerah biasanya menginap di rumah warga yang sudah telah disiapkan beberapa hari sebelumnya rumah warga yang digunakan menginap para jamaah al hikmah ini disebut maktaf jadi teman-teman untuk para pendatang peserta hall di luar kota yang mau beberapa hari disini bisa menginap di rumah warga yang penginapan ini disebut dengan maktab ya disebut dengan maktab contohnya seperti ini teman-teman jadi nama pemilik bapak mastur jadi jamaah sudah dipoking atau sudah dipesan jamaah dari batang yang nanti akan menginap di rumah bapak mastur ini jadi salah satu rumah warga yang dijadikan maktab untuk para peserta hall itu seperti ini teman-teman dengan desain seperti biasa rumah kayu dengan lantainya juga rumah kayu yang ini juga lantai ini juga bermodel panggung jadi nanti para peserta yang dari batang tadi yang sudah pesan rumahnya Pak mastur tadi menginap disini Assalamualaikum warahalaikumsalam warahmat yah bapak mahrum bapak mahrum bapak mahrum enten desa pun ini pak desa ngeroto desa ngeroto Kecamatan gubuk Kecamatan gubuk Kabupaten gerobokan perwodadi kabupaten gerobokan perwodadi lah ini kan ini Pak mahrum ini kan kebetulan geriani rumah ini kan dekat sama masjid apa namanya Pak masjid jamek sirajudin sirajudin ini kan ajeng ada acara ya acara yang lumayan besar di sini bar jehol akbar nek hol akbar niku nek tegase kasar ini kok artinya apa pak hol akbar nih holo yohol besar-besaran dari hol akbar naikum Abdul Qadir berarti memperingati nopo memperingati di hari kematian atau wafat ulama ngin ahol ngoteniku ngerti 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 Pak nek ding di dusun roto Niky sing di khal ini getim diperingati hari ini hari besok ya bang ya iya niki itu ada berapa apa-apa ada berapa tokoh agama Pak kalau yang diberi ngerti yo banyak itu ya orang-orang yang terkenal caranya para alim ulama terutama ya Syahadul Qadir Syahadul Qadir dari mana Pak dari Arab Saudi dari Arab Saudi wafat di sini enggak ya di sana cuman pernah dakwah di sini ya ya enggak ya enggak tapi kan iku wali yuwah wali-wali anu nopon iku namanya penyebar agama Islam ya pasti wali-wali uangnya taruh siapa lagi Pak ya itu alim ulama caranya Mbak Ya Osman Mbak Ya ini saya putraan itu Mbak Ya Osman itu asal dari mana Surabaya Surabaya tapi enggak wafat di sini ya enggak dan putranya itu Anu Syah Muhammad Asalori dari Surabaya jing terus dengan yang caranya napa itu yang babak di sini yang nguri-nguri caranya yang dakwah di sini dulu yang mengadakan khol di sini terus kalau yang bafat di sini Pak ulama besar di sini yang pernah di sini sampai tua maksudnya sampai disini tuh Mbak Ganjur Mbak Ganjur itu tokoh merata paling utama memang kalau Mbak Ganjur Mbak Ganjur Mbak Sirojudin Mbak Sirojudin kalau Mbak Ganjur itu asal dari mana pengertian saya dari Jawa Timur dari Jawa Timur ya yang katanya ini Pak katanya kakeknya Mbak Gareng Mbak Gareng Mbak Gareng kakeknya Gustur kakeknya Gustur berarti wafat di sini Pak ya kalau hal ini setahun diadakan berapa kali kalau hal itu ya kalau hal itu satu suro itu ya hal ini juga ini kan batu mulut juga berarti acara besar dua kali dua kali di sini ya 12 kali di sini Pak kalau di sini saya lihatkan ada ada bangunan masjid sama dua masjid tuh yang satu di sebelah sana itu juga masih juga sebelah berarti tuh namanya mushollah mushollah yang masuk yang timur timur lah ini Pak tadi kan saya melihat masuk juga selat ibadah di sana ada masjid di tengah-tengah masjid ini ada bangunan masjid dari kayu wak ya ini peninggalan dari siapa itu dari itu peninggah Syirah Jutin itu bah Syirah Jutin peninggalan dari agama pertama tadi masih asli ya Pak bangunannya asli dari dari kayu-kayunya masih asli juga kalau ini Pak peserta yang datang dari yang datang dari mana saja Pak kalau cuman di khusus di daerah ngeloto saja atau di daerah-daerah lain ya ketika kalau bisa dari Malaysia biasa dari Arab Saudi juga jahat timur lebih banyak lagi dari Napa itu Bali juga ada dari Jakarta juga ada berarti anu ya Pak dari berbagai penjuru daerah ya Pak kalau acara hal ini biasanya itu diadakan eh beberapa hari atau cuma sehari tok selesai atau beberapa hari dua hari dua hari dua hari di masjid ini di masjid ini Rabu malam kamis jadi makam di muskola sana hari kamis pagi hari kembali dua hari apa hari dan pesertanya dari berbagai macam daerah ya biasanya Pak Emang kalau ada kabar bahwa untuk mengikuti acara hal ini harus pakai baju putih-putih semua bener ya enggak harus tapi yang bagusnya itu pakai putih bagusnya tapi enggak harus enggak harus ya tapi kebanyakan sebanyakannya putih semuanya sudah tahun apa tradisi ya bagusnya kan putih-putih kelihatan besi kalau ini Pak hubungannya kalau diulama dembah-mbah surat judul atau mbak tadi bahasa Mbak Ganjur Mbak Ganjur ini sama ulama dembah apanya kalau Mbak Ganjur dulunya itu wali dembah maka itu Bob ketika mendirikan majin dembah zaman dulu wali Songo selawai sembilan Nadia itu apa yang masangan namanya remus toko jitemangnya toko kalau mustokoh itu biasanya alat giblatnya atau gimana apa mustokoh itu yang atas itu yang anu namanya yang apa bagian tokoh kepala 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 masjid-masjid ya kepala masjid atas itu Mbak Ganjur itu ya jadi hanya begitu jadi untuk untuk penetapan kiblat apa Mbak Ganjur juga ya yang katanya kalau di bahasa Jawa ini isong ranggeh kakbah oh itu Mbak Ganjur itu Mbak Ganjur itu dulu masih kecil itu ikutkan rumah sang masih kecil tapi karomai Mbak Ganjur itu bisa bisa membuat arah giblat sesuai dengan sesuai kabah dengan tangannya dengan tangannya sejarahnya begitu sejarahnya begitu kurang lebihnya begitu sejarahnya jadi kalau ada kesalahan bisa dikoreksi jadi kalau setahunya Bapak begitu ya berarti ini masang dekor-dekor ini sudah berapa hari Pak menurut sampean ini sudah berjalan berapa hari mulai hari Minggu mulai hari Minggu membeli akad senen selesor sepuluh enggak tiga hari ini tiga hari ini hari ini belum selesai belum selesai untuk dekor-dekor sendiri ini Pak ini juga dari eh dari warga atau dari dia dari warga dari seluruh penjuru yang maksudnya yang menyewa ini menyewa warga tadi mintain salah istilahnya sumbangan Oh gitu masih dari warga ngerotoh sendiri iya ya anak murid-murid dari beberapa anu daerah karena anak murid korekoh bisa dianur dimintai itu jadi disini itu termasuk di daerah ngerotoh di dusun ngerotoh dusun atau desa 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 ngerotoh ini termasuk ini ya Pak pesantren atau wilayah-wilayah keagamaan Islam terbesar di sini ya 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 maksudnya daripada wilayah perwode yang lain ya jadi seluruh protesi tarona istilahnya terbesar di kerotoh pusatnya disini ya kalau disini ada pesantrennya sudah ada dua tempat segera barat pesola ke sini di Masjid segera timur ada pesantren peselati dan putri selamat menikmati jadi begitulah saja teman-teman Liputan Explore Haul Desang Roto di video Arno Channel kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk like komentarnya dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya